Hai Nah bisa kita lihat sahabat ini rumah cantik di pinggir jalan dikelilingi sawah sahabat pemandangan yang cukup indah sahabat Kang jalan laon di sana nampak juga bukit-bukit sahabat ya Hai menambah keelokan suasana di sore hari ini sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sahabatku semua jumpa lagi dengan Ocem channel di kesempatan kali ini sahabat saya menyempatkan jalan-jalan sahabat ya di saat hujan sudah reda dan tapi masih grimy sahabat suasananya cukup elok sahabat ya bisa dibilang begitu karena terasa adem sekali di perjalanan kali ini saya akan menyusuri perkampungan di desa cerang sahabat terima kasih bagi yang sudah setia menonton channel ini dan selalu mensupport mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur yang panjang serta berkah amin ya Allah ya robbal amin yuk kita tonton videonya sahabat sampai selesai ini jalan persis setelah turun hujan sahabat suasananya cukup aduhai atau sedu seperti biasa sahabat saya jalan-jalan kesini otomatis melewati jembatan kuning sahabat yuk nanti kita lihat ya nah biasa ramai sekarang sepi karena adanya hujan ini perbatasan sahabat dengan desa parakan rumah kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta kita parkir saja disini sahabat ya kita lanjut sahabat jembatan kuning yang kokoh sahabat ya kita naik sahabat kita naik sahabat ke arah nah sahabat ini jalan ya jalan di desa ceherang perbatasan dengan desa parakan lima sahabat ini perkampungannya di sini hanya ada tiga rumah sahabat di sini hanya ada tiga rumah di belakangnya di samping kanan dan kirinya hamparan sawah sahabat ya nah bisa kita lihat sahabat ini rumah cantik di pinggir jalan dikelilingi sawah sahabat di depannya juga ada bangunan baru sahabat ya nah ini rumah cantiknya sahabat kita lanjut sahabat ya tidak ada penghuninya sahabat mungkin di dalam rumah nah ini rumah cantiknya sahabat di pinggirnya kanan kiri sawah serta di belakang sahabat ini sawahnya sudah mulai menguning sahabat ya pemandangan yang cukup indah sahabat tang jalan on baru sandi gujur hujan sahabat jadi udaranya cukup seger sejuk di sana nampak juga bukit-bukit sahabat ya menambah keelokan suasana di sore hari ini sahabat kita lanjut sahabat dari kejauhan juga nampak jalan ceherang sahabat ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih penampakan yang cukup indah sahabat ya penampakan yang cukup indah sahabat ya padinya siap dipanai sahabat padinya siap dipanai sahabat sudah menguning di bawahnya ada jalan sawat ya di bawahnya ada jalan nah sahabat di sini ada bangunan ya kata yang punyanya katanya mau dijual ya Kang ya ya lokasinya cukup strategis ini sahabat ada jalan yang menuju ke desa juga menuju parakan lima sebera meter persegi ya Kang lima puluh meter lima puluh meter cocoknya buat toko-nya ya ruko-nya lima puluh meter teh kau yang sabaraha Kang ha? kau yang sabaraha juga balik ke modal ini modal 150 oh gitu jantan 150 juta sahabat katanya ini lokasinya cukup strategis biarpun lima puluh meter persegi tapi bangunannya sudah kokoh sahabat tinggal finishing kenapa A? pakai ceker ayam pakai ceker ayam katanya terus di bawahnya juga ada kolam sahabat nah ini unik ya di di bawah ini bangunan ini ada kolam sahabat tuh bisa di tanam ikan warn ya oh iya ya lakukan oh iya lakukan koi ikan nila berum oh katanya ada ikan koi sama nila di dalamnya sahabat di dalamnya lah konsepnya bagus juga ya ya sahabat ini sama yang punya rumah ini atau bangunan ini sahabat kenalannya lah Kang rasidi alamat di di ini parakan lima bukan cisa lada oh cisa lada sahabat nah kita bisa lihat ya kalau-kalau ada yang minat sahabat tuh ini cocok nih buat ruku ya buat ruku kalau yang saya nanti kalau ada yang minat bisa menghubungi nanti nomor WA di bawah ini ya ya sahabat ya untuk nyerangnya untuk nyerangnya untuk nyerangnya untuk nyerangnya mudah-mudahan ayah nominat sertifikatnya masih tidak ada oh dua jajaran ini iya sertifikatnya itu kayak digital tuh oh itu oke itu untuk Kang Andri nya nah sahabat sekali lagi ini strategis misan ya nanti kedepannya kan bisa lebih ramai sahabat di sini jalan diapit dua jalannya Kang jalan yang dari desa sama yang ke arah parakan lima ya ke arah jatiluhur sahabat bisa dilihat lagi ini bangunannya 50 meter persegi kata si abangnya pengen 150 juta mudah-mudahan ada yang minat ya Kangnya nah sahabat nah sahabat wow lagi di paraban lauknya tuh banyak sekali tuh cuman poek Kang lauknya burung dilap burung tuh banyak sekali sahabat tuh ya nah sahabat ini sekali lagi lokasinya cukup strategis diapit dua jalan di sebelah kanan di bawah juga jalan sahabat belum begitu ramai tapi cukup menjanjikan sahabat kedepannya hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terusannya ke sana sahabat Terima kasih telah menonton 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 Jembatan kuning yang cukup kokoh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton